Memang beberapa lagunya ada yang udah jadi, tapi ada yang memang benar-benar kita kejarin di bulan November Karena ini momen tuh banget, aku di bulan ini waktu tahun lahirku, bulan lahirku Dan tiba-tiba aku dikasih anugerah sama Allah, putri yang luar biasa yang tadi baru aja diumumin namanya Yang di album ini juga aku sebenarnya udah tulis, belum banyak yang orang gak enggak Kalau namanya adalah Azura Kumaira Nur Atta Dan ini menjadi apa ya, menjadi momen banget di hidupku Karena biasanya semua perjalanan dalam hidupku itu aku tulis Entah itu sebagai diri, sebagai karya, ataupun sebagai film gitu ya Jadi aku pengen apapun yang terjadi dalam hidupku itu ada cerita sendiri Jadinya itulah kenapa Noblesse ini pengen banget harus hadir di bulan November Dan inspirasi dan Noblesse ini terutama pasti ya syukur saya kepada Allah Terus rasa terima kasih kepada Allah gitu ya Karena di lagu ini juga aku banyak, nampak judulnya Bless, Blessing itu aku ngerasa banyak banget berkah Yang Tuhan kasih selama hidupku ya, mungkin nanti takal 20 nanti aku umur ke 29 tahun Dan untuk diumur aku sekarang, aku ngerasa apa yang aku kerjain dari umur 13 tahun sampai 29 tahun Penuh berkah dan penuh dengan air mata, perjuangan dan juga dengan izin Allah gitu ya Makanya judulnya itu November Blessing Jadi menurutku inspirasi pertama Yang kedua dari keluarga ku, karena aku punya keluarga yang luar biasa Aku punya istri yang luar biasa Aku punya istri yang selalu support apapun itu Dan jadi pelengkap dalam hidupku yang ibu dari anak-anakku lahirlah Aminah Sekarang lahir juga Azura Masya Allah, terus aku punya orang tua-orang tua yang aku libatin disini juga Karena aku pengen adanya kasih sayang diantara keluarga ini Love and care, persatuan keluarga Menurutku ini akan menjadi kunci banget Terutama, mungkin kita gak bisa nyatuin semua keluarga Tapi paling gak keluarga yang sekarang ini yang inti Kakek neneknya, bapak ibunya itu Semuanya kita bisa ada dalam satu karya Dan apalagi kan suka rame itu ya Di sosmed, di infotainment Kadang-kadang ya kalau aku misalnya collabnya sama ibu yang ini Kok kenapa si Atal beda-bedain sayangnya sama ibu yang ini Nanti kalau misalnya sama bapak yang ini Kok bapak yang lain gak pernah diajar kayak gini ya ini Jadi selalu banget itu di media itu malah menjadi polemik sendiri Kalau apa, kayak milih-milih atau apa Tapi di lagu ini, di album ini aku pengen buktiin Kalau insya Allah keluarga kami, kami saling menguatkan Kami saling ada satu-satu sama lain Dan semua kakek neneknya mumpul Dan dari indonesi di klip itu Saya selalu pengen nanti ketika misalnya keluarga kami lagi ada masalah Misalnya kita lihat bareng-bareng Kita bisa kok semuanya sama-sama Saling, apa ya Saling, karena aku Ngerasa aku punya tiga bapak luar biasa Tiga ibu luar biasa Jadi Masya Allah banget Semoga ini akan menjadi Apa ya Nomor satu dan Berkah buat semua Begitu